Oke, sebelum kita masuk ke materi baru, kita sedikit refresh ke belakang bahwa Anda itu sudah mempelajari bagaimana cara membangun perangkat lunak. Kemarin kita terakhir membahas yang masalah bagaimana kita menganalisis kebutuhan data. Jadi tentunya ketika kita membuat sebuah software atau perangkat lunak, ya pastinya perangkat lunak itu membutuhkan data yang akan diolah. Data ini sumbernya bisa dari berbagai hal. Mungkin kalau teman-teman ngebayangin, ya pastinya harus ada database-nya sendiri. Mungkin selama ini yang teman-teman tangkap seperti itu, bahwa ada... Ini lalat ganggu sekali ya. Ini ada, misalnya harus kita punya database sendiri, lalu kita membuat tabel, di dalam tabel yang ada atribut dan ada record segala macam, ya teman-teman mungkin kebayangnya seperti itu. Makanya kemarin saya berikan challenge untuk teman-teman memanfaatkan API. Karena ternyata salah satu sumber data yang bisa kita gunakan di dalam sistem yang kita bangun atau perangkatan yang kita bangun adalah bersumber dari pihak luar, yaitu dalam bentuk API, atau kita sebutnya third party storage seperti itu. Nah, biasanya kita manfaatkan dari sebuah web services yang memberikan nanti kita format berupa JSON atau XML. Tetapi memang kalau format yang standar sekarang yang sering orang pakai JSON ya, teman-teman juga kalau mengerjakan silence-nya sendiri, minimal sudah pernah mengalami perjalanan spiritual bagaimana melihat sebuah bentuk JSON, lalu memanfaatkannya di dalam postman, kita melihat oh nilai ini nanti bisa kita manfaatkan, dan seterusnya. Nah, kalau yang tidak mengerjakan sendiri ya pasti tidak akan dapat perjalanan spiritual seperti itu. Nah, langkah berikutnya, seperti yang saya berikan pesan ke teman-teman sebelum kita libur Idul Fitri waktu itu adalah saya berharap teman-teman membaca sebuah buku yang sudah saya sertakan di LMS, yaitu buku Modern Structure Analysis. Kenapa kita harus baca buku itu? Ya karena kita belajar di RPL1 itu memang analisis dan desain dari software yang kita gunakan itu menggunakan pendekatan berbasis proses, atau kita sebut dengan proses orientit, atau ada istilah lainnya kita sebut sebagai Structure Analysis. Di mana nanti di RPL2 teman-teman akan belajar bagaimana men-desain dan menganalisis perangkat lunaknya menggunakan pendekatan berbasis objek, atau objek orientit, analisis and design. Seperti itu. Nah, kemarin saya minta teman-teman baca mulai dari apa itu DFD, bagaimana cara menggambar DFD, kemudian DFD itu akan punya kamus data untuk menjelaskan aliran data yang ada dalam DFD-nya, kemudian juga punya spesifikasi proses atau proses specification, di mana proses specification ini digunakan untuk menjelaskan konten dari masing-masing lingkaran yang ada di DFD. Nah, cuma nanti mungkin ada beberapa hal yang harus diperjelas dulu supaya teman-teman nanti mendapatkan insight yang lebih. Nah, jadi setelah kita menganalisis kebutuhan data, langkah berikutnya kita ngapain? Langkah berikutnya adalah kita akan memodelkan kebutuhan fungsional. Teman-teman sudah nggak bingung lagi masalah kebutuhan fungsional, bedanya dengan kebutuhan non-fungsional itu nggak usah bingung lagi, karena sudah dijelaskan berkali-kali. Nah, langkah berikutnya dianalisis kita memodelkan. Nah, untuk memodelkan ini gunanya untuk ngapain sih? Jadi, ibarannya gini, kita bisa saja bercerita kebutuhan fungsional itu dari segi bahasa deskriptif, artinya kita gunakan bahasa Indonesia. Sistem ini harus bisa ngapain? Sistem ini harus bisa ngapain? Sistem ini harus bisa ngapain? Tapi teman-teman bayangkan, Anda itu kan nanti jadi seorang software engineer ya. Salah satunya mungkin jadi orang yang bakal membantu desain, bakal membantu ngoding, atau bakal membantu testing gitu. Kebayang kita harus membaca sekumpulan kalimat, paragraf-paragraf yang begitu panjang, hanya untuk memahami sebuah fungsional. Nah, tentunya ini kan nggak efisien ya. Ya, teman-teman juga kan waktu itu sudah belajar yang model proses. Ada yang pakai bahasa ibu, misalnya pakai bahasa sehari-hari, kita bikin nomor satu prosesnya ini, nomor dua proses ini. Ada yang pakai flowchart, ada yang pakai macam-macam. Kan teman-teman juga akan merasa lebih nyaman kalau kita membaca proses itu menggunakan flowchart. Atau menggunakan BPMN, misalkan seperti yang teman-teman sudah pernah coba gambar sebelumnya. Nah, kenyamanan itulah yang kita cari ketika kita memodelkan si kebutuhan fungsional. Walaupun sekali lagi kebutuhan fungsional kan sebetulnya sudah keluar statementnya di rekayasa kebutuhan kemarin ya. Ketika teman-teman bikin produk requirement kemarin, di dokumen produk requirement kan sudah keluar tuh. Sistemnya harus bisa apa, sistemnya harus bisa apa, bagaimana proses bisnisnya dan seterusnya. Itu sudah keluar kemarin, di proses rekayasa kebutuhan. Tapi ketika membaca itu kan perlu waktu. Sementara membangun perangkat lunak itu biasanya based on project. Project itu berbatas waktu. Nah, oleh karena itu, kita sebagai sistem analis biasanya mempermudah tim internal kita, tapi bisa juga berimbas ke tim eksternal kita, misalkan user gitu yang pengen tahu, itu dengan cara memodelkan. Nah, memodelkan kebutuhan fungsional itu ada dua pendekatan, sekali lagi biar teman-teman enggak bingung. Ada pendekatan berbasis proses yang kita pelajari di RPL 1, dan nanti juga ada pemodelan berbasis objek, yang kita akan pelajari di RPL 2. Nah, sekarang kita fokus dulu ke yang berbasis proses atau structure analysis. Modelnya itu kita gunakan DFD. Nah, kemudian teman-teman nanya dong, waktu rekesa kebutuhan kemarin ada DFD, Pak. Sementara di proses bisnis yang rekesa kebutuhan ada DFD, kok sekarang DFD lagi ya? Nah, DFD itu adalah sebuah alat bantu kita untuk memodelkan, tapi memodelkannya bukan hanya untuk memodelkan software, tapi juga bisa untuk memodelkan kejadian nyata yang ada di sebuah lingkungan. Nah, tentunya DFD ketika digunakan untuk menggambarkan model yang ada di dunia nyata dengan model software, itu cara pikirnya berbeda. Makanya kemarin teman-teman di proses bisnis saya sarankan pakai BUMN atau pakai flowchart, supaya tidak terjebak di ini DFD dipakai buat yang mana nih, gitu. Nah, paling gampang, DFD kan kita baru gunakan sekarang nih istilahnya. Nah, DFD itu bisa digunakan, tadi saya bilang ada dua, tapi kita akan memfokuskan DFD sebagai model perangkat lunak. Nah, di dalam model perangkat lunak, DFD bisa membantu kita memodelkan kebutuhan fungsional. Jadi, teman-teman sudah tahu kebutuhan fungsionalnya apa, yaudah fokus di sana, kita akan memodelkan itu. Nah, bagaimana cara DFD memodelkan? DFD itu memulai pemodelannya, dimulai dengan kita menggambar diagram konteks. Kalau teman-teman baca ada konteks diagram, nah itu adalah awal mula ketika kita menggambar DFD, ya kita harus gambar diagram konteks. Diagram konteks itu apa sih? Simpel. Diagram konteks adalah diagram yang menggambarkan keterhubungan sebuah perangkat lunak dengan dunia eksternalnya. Nah, tapi apa sih maknanya gini? Ibarat kita punya sistem, nah sistem itu digambarkan sebagai sebuah bulatan, satu bulatan, nggak boleh lebih karena kalau diagram konteks itu sistemnya masih dianggap sebagai satu kesatuan. Lalu kita akan tanya, siapa saja orang yang berhubungan dengan sistem, tapi adanya di luar sistem. Mari kita bayangkan ATM. Bayang semua ATM ya. Ini it's time for discussion, jadi tolong nanti kalau bisa mic-nya diaktifkan kalau butuh menjawab. Teman-teman pasti semuanya sudah pernah pakai ATM ya. Bill ya, sampai sini ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira kalau ATM kita anggap sebagai sebuah sistem perangkat lunak, sebagai sebuah sistem lah ya, kalau ATM kan ada hardware-nya juga. Anggaplah sebagai sebuah sistem bulatan, kira-kira orang yang akan berhubungan atau pihak yang akan berhubungan atau benda yang akan berhubungan dengan si ATM ini, apa saja kira-kira? Mesin dan orang, Pak. Mesin siapa? Mesin dan ATM. Tentunya yang pertama, kalau saya membayangkan sebuah mesin ATM, maka kita sebagai nasabah itu bisa berinteraksi dengan sistem ATM, benar ya? Betul, Pak. Nah, berarti bisa saja saya gambar satu kotak, kan kalau kalian lihat dia diagram konteks itu cuma dua simbol ya. Saya tidak mau berbicara simbol. Kalian kalau nggak hafal ya tinggal lihat buku atau tinggal lihat slide saya yang zaman dulu. Saya sudah pernah bikin simbol ini, maknanya apa, dan seterusnya. Simbolnya cuma dua. Ada bulat, ada kotak. Kotak itu kan entitas luar. Artinya orang, pihak, atau benda apapun yang berhubungan dengan sistem tersebut, tapi ada di luar sistem. Saya bilang kotak yang pertama adalah nasabah. Di mana nasabah kebutuhannya untuk apa ya istilahnya? Mengambil uang atau segala macam. Oke, berarti ada kotak nasabah. Kira-kira ada lagi nggak entitas luarnya? Coba diterka. Kira-kira ada entitas luarnya lagi nggak? Kartu ATM-nya, Pak. Kartu ATM-nya. Oke, kartu ATM ini buat apa nantinya? Ngapain di dalam sistemnya? Identifikasi, Pak. Oke, berarti ada data yang diambil dari kartu ATM. Bener nggak? Sampai sini. Iya, betul, Pak. Nah, ketika ada interaksi di dalam sistem, tapi kartu ATM terpisah dari sistem ATM-nya. Sistem ATM itu yang kita lihat mesin ATM saja. Terpisah, maka kita sah-sah saja menyebut kartu ATM menjadi sebuah entitas luar. Apalagi kira-kira entitas luar dari sebuah ATM. Kalian pernah melihat ATM diisi ulang nggak? Diisi ulang gimana, Pak? Belum pernah, Pak. ATM diisi ulang loh. Ini kan kalau ATM itu kan ketika uangnya habis kan diisi ulang tuh. Sama petugas yang bawa-bawa polisi biasanya. Nah, petugasnya itu adalah entitas luar. Karena dia berhubungan dengan sistem ATM-nya. Dia mengupdate sesuatu di dalam sistemnya. Betul? Sampai sini? Iya, betul, Pak. Oke, kemudian pernah melihat ATM rusak nggak? Pernah. Pernah? Yang memperbaikinya nasabah, bukan kan? Teknisi. Teknisi, berarti ada teknisi. Jadi entitas luar. Apalagi kira-kira? Admin yang mengelola-nya, Pak. Admin yang mengelola, oke, boleh. Ada yang kurang kelihatan. Ada yang intangible, tapi ini berhubungan. Pertanyaan saya simple. Apakah database ATM ada di mesin ATM-nya atau ada di pusat? Di pusat. Berarti database-nya tidak ada di sistem ATM persatuan biji itu, kan? Iya, betul, Pak. Berarti database dalam hal ini, database-nya adalah entitas luar. Beda hal dengan, misalkan, sistem perwalian kalian. Sistem perwalian kalian itu, misalkan kalian perlakukan perwaliannya, database-nya ada di tempat yang sama dengan sistem itu dipasang. Ya, berarti database-nya berada di dalam sistem dan dia bukan entitas luar. Tapi dalam kasus mesin ATM, database-nya tidak ada di dalam sistemnya. Dia makanya mengirim data keluar pakai satelit. Dia pakai parabola gitu kan biasanya. Kemudian dia akan updating database yang ada di pusat. Entah di mana, kita nggak tahu seperti itu. Nah, berarti kita bisa katakan database atau data storage-nya itu merupakan entitas luar. Bayang, sampai sini. Sebentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, setelah kita mengidentifikasi ada entitas luar, kemudian juga ada sistem, maka simbol yang ketiga dalam diagram konteks ataupun dalam DFD sebetulnya, karena simbolnya cuma 4 kalau nggak salah, itu adalah garis panah. Nah, garis panah dari kotak atau entitas luar menuju ke dalam sistem, sistem itu simbolnya bulat, itu menggambarkan aliran data masuk. Jadi ada data masuk apa ke dalam sistem? Itu berarti panahnya dari kotak ke lingkaran. sementara garis panah dari lingkaran ke kotak itu adalah output dari sistem menuju ke entitas luar. output bisa berupa macam-macam, bisa berupa data lagi, misalkan yang menerimanya sensor gitu ya, entitas luarnya ternyata ada sensor apa yang harus diaktifkan, atau misalkan alarm nih, harus membunyikan alarm, alarmnya ada di luar sistem, misalnya seperti itu, nah maka kita bisa saja mengirimkan data. kalau orang yang menerimanya, kalau orang lagi, kalau entitas luarnya berupa manusia, biasanya kita menerima berupa report atau informasi. Karena ingat informasi itu hanya untuk manusia, tidak mungkin untuk sistem jadi informasi seperti itu. Atau apapun itu berupa cetakan dari sebuah sistem. Ibaratnya kalau ATM, kan kalian kalau ngambil uang itu bisa cetak resi tuh. Nah cetak resinya itu berarti garis keluar dari lingkaran ke dalam si entitas luar. Sesimpel itu menggambarkan diagram konteks. Nah kesalahan umum yang sering terjadi adalah kalian itu kurang jeli untuk melihat siapa saja entitas luarnya. Itu konsepsinya. Nah saya berhentikan dulu diskusi kita di diagram konteks ini dulu. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Silahkan. Ada yang kurang jelas dari penjelasan saya? Jelas Pak. Sudah jelas Pak. Jelas, nanti pas suruh bikin nggak bisa lagi. Oke, kita kasih contoh lagi ya. Kita bahas contoh yang lain, tapi kalian harus diskusi. Apa ya? Yang paling gampang itu adalah yang kalian masih gunakan. Ntar, wait. Pembensin. Mesin pembensin. Bayang ya, kalau Anda ngisi bensin. Bayang, Pak. Bayang, Pak. Kira-kira entitas luarnya siapa saja? Petugas. Pelayan, Pak. Pelayan. Pelayan ngapain aja interaksinya? Mengisi ini si bensinnya sama mendata keluar masuk uang. Nah ini yang kurang jeli saya bilang. Ketika interaksinya, iya mengisi bensin. Tapi ada bentuk interaksi apa? Dia ngapain ke mesin pembensinnya itu? Ngisi tanker, Pak. Input. Coba bayangkan kalau ngisi bensin. Ini ngisi bensin udah sering kalian lihat. Nilai pembelian, Pak. Masa langsung melayani pembelian. Nih, kalian masuk nih. Cebret ya. Kalian bawa motor. Terus ditanya apa? Sama petugasnya. Berapa liter, Pak? Mau isi berapa? Mau isi berapa? Start dulu sampai situ. Mau pakai bensinnya berapa? Oke. Mau pakai bahan bakar apa? Berapa ngisinya? Betul ya? Pertanyaan saya berikutnya adalah komunikasi antar orang atau antar sistem yang terjadi ketika pertanyaan. Kalau antar orang tidak perlu digambarkan di DFD. Kalau antar orang tidak perlu digambarkan di DFD. Karena sekali lagi kita fokus DFD-nya menggambarkan model perangkat lunak. Kebayang sampai sini ya. Oke. Berarti nggak perlu saya gambarkan. Sehabis menanyakan bahan bakar dan berapa ngisinya, apa yang dilakukan petugasnya? Input. Input kan nominal pembelian. Nominal liternya, Pak. Iya. Berarti ada data yang di input. Benar ya? Iya, Pak. Inputnya misalkan dia mau isi full tank atau misalkan mau isinya berdasarkan berapa harga tertentu atau berapa liter. Betul ya? Iya, Pak. Oke. Berarti ada kotak petugas. Ini ngebayangin di otak kalian. Saya nggak mau gambarin. Nanti silakan Anda gambarkan sendiri di otak Anda. Ada kotak entitas luar berupa petugas. Pengisi pembensinnya. Saya nggak tahu nama petugasnya apa. Nama posisinya. Kemudian ada lingkaran besar. Itu adalah si mesin pembensinnya. Berarti ada garis masuk dari kotak ke dalam lingkaran. Berupa data apa? Data jumlah bahan bakar yang mau diisi dalam hal ini. Betul? Betul. Oke. Berikutnya lagi apa? Kira-kira proses berikutnya. Setelah ngisi, selesai. Cekrek. Terus apa yang dilakukan? Bayar, Pak. Bayar, langsung bayar. Si cangklongannya itu nggak dicolokin dulu ya? Ketempat semulanya ya? Oh, iya. Dicolokin. Oh, iya. Dicolokin itu menurut kalian dugaannya ada data yang dikirim di dalam sistem nggak sih sebetulnya? Nggak terbayang sih kalau... Nggak terbayang. Simpelnya gini. Kalau kalian bisa minta cetak resinya nggak sih? Berapa habisnya bayarnya gitu? Bisa ya? Bisa. Bisa, Pak. Trigernya apa kira-kira orang bisa nyetak resinya? Apakah ketika mesin masih jalan gitu bisa nyetak? Bisa nggak? Ketika mesinnya sudah berhenti, Pak. Iya, pasti. Ketika nggak ngisi. Misalkan ini belum full tank nih. Terus dia berhentiin. Bisa cetak? Sepertinya nggak, Pak. Saya anggapnya gini. Kalau pusing, saya ngisi 15 liter. Baru 10 liter, si petugasnya pegel tangannya. Udah gitu, dilepas dulu. Kan nggak jalan tuh ya. Si cangklongannya nggak ngeluarin bensin, betul ya? Iya. Terus saya sudah bisa minta belum resinya? Belum, Pak. Sepertinya. Belum bisa, Pak. Berarti kapan saya bisa dapat resinya? Belah, itunya nyolok. Selesai, Pak. Iya, berarti nggak setelah dicolokkan sesuatu? Betul, kan? Iya. Artinya ibaratnya gini. Ketika saya mencolokkan si cangklongannya kembali ke posisi semula, berarti ada data, entah status lah minimal satu ya. Woy, statusnya udah selesai nih ngisi bensinnya. Bener nggak sih? Iya, iya. Cuma bahasanya bahasa ngoding gitu. Dikoding lah. Misalnya dalam bentuk kode program gitu. Yang menandakan bahwa pengisian bensin sudah selesai. Dan hal itu men-trigger fungsi lain bisa berjalan. Bener nggak sih? Iya. Iya, bener, Pak. Berarti kan input datanya tuh jangan Anda bayangkan tuh hanya nekan keyboard tuh input data. Enggak. Ketika kita nyanglongin, itu juga input data. Itu yang maksudnya saya, ini penuh lalat, mengganggu sekali ya. Ini yang maksudnya harus jeli kita melihat data. Nah, kalian itu belum jeli melihat data karena kalian beranggapan kalau nginputin data harus pakai keyboard. Nginputin data harus pakai mouse gitu loh. Nginputin data harus pakai voice gitu. Padahal dengan kita mengaktifkan suatu sensor, atau misalnya kita men-trigger sebuah sensor, itu bisa saja mengaktifasi fungsi yang lain, atau meng-input dalam hal ini kita bilang. Nah, berarti sudah dua tuh ada garis masuk tuh dari petugas ke dalam lingkarannya. Yaitu data, atau misalkan tanda data selesai, misalkan. Dia memberikan bahwa pengisian data selesai. Datanya berupa apa? Ya, kita nggak bisa bayangkan, karena bukan kita yang ngodingnya gitu ya. Oke, kemudian kira-kira apa lagi yang bisa dilakukan oleh petugas? Menawarkan cetak resinya, Pak. Nah, menawarkan cetak resi. Kalau menawarkan cetak resi, berarti garisnya keluar dari kotak ke lingkaran, atau dari lingkaran keluar ke kotak? Dari luar ke dalam kotak. Dari lingkaran keluar kotak, Pak. Ya, betul. Dari sistem, berarti ke orang ya, ke eksternal ya. Oke, berarti garisnya keluar berupa apa? Yang keluar? Informasi resinya, Pak. Informasi resinya. Berarti resi ya. Yang output keluarannya adalah resi jumlah yang harus dibayar, betul ya? Iya. Oke, ada formatnya? Ada, Pak. Ada, formatnya seragam atau tidak? Misalkan saya beli bensin, dengan kamu beli bensin, format ketika saya minta resi, sama nggak dengan resi yang kamu bakal dapat? Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, itu nanti kita akan bahas nanti, pasalah format. Artinya di sini kalian sudah paham ya, bahwa kotak itu gunanya apa, lingkaran itu gunanya apa, garis keluar masuk itu gunanya apa. Oke, sampai sini bisa ditangkep? Bisa, Pak. Bisa. Tidak sulit menggambar diagram konteks, tapi tricky. Tricky dalam hal ini, kalau kalian nggak cukup jeli melihat data dan segala macam itu digambar, ya pasti nggak akan bagus seperti itu. Atau nggak akan komplit si diagram konteks. Nah, lalu ketika kita berbicara komponen, komponen apa ya, DFD, setelah kita menggambar diagram konteks, maka langkah berikutnya adalah kita menggambar DFD level 1. DFD itu, pola pikirnya adalah kita menggambar dulu hal yang umum, baru ke hal yang detil. Jadi ketika kita menggambar, kan DFD itu berlevel ya, ada level 1, level 2, level 3, nanti kita akan bahas juga masalah level di situ. Nah, per level ini, kalau kita mulai dari level 1, atau teman-teman juga sebetulnya bisa aja mulai dari level 0, whatever, saya nggak terlalu peduli. Misalkan anggaplah kita seragam level 1, seperti itu, maka teman-teman harus berpikir dulu secara umum, secara general, supaya jumlah lingkaran yang kita gambar itu tidak terlalu banyak. Ibaratnya gini, kalau kita bicara masalah sistem perwalian, maka fungsi yang kita bisa lihat di dalam sistemnya kan banyak sekali ya. Misalkan anggaplah ada 20 fungsi yang bisa teman-teman akses ketika mengakses sistem akademik, misalnya seperti itu. Nah, di dalam DFD sendiri, DFD itu punya semacam aturan tidak tertulis sebetulnya. Karena kembali lagi ke fungsi model. Tadi saya bilang model itu digunakan untuk kita lebih mudah membaca dan memahami dibanding kita baca paragraf seperti itu. Nah, jumlah lingkaran itu disarankan tidak lebih dari 7 plus minus 2. Jadi ibaratnya per level, dalam setiap level DFD itu tidak boleh lebih dari 9 lingkaran. Nah, bagaimana cara mengakalinya? Kita bentuk generalnya seperti itu. Saya perlihatkan apa dulu ya, biar gampang. Nah, sebentar, saya buka dulu si akad saya. Saya share screen. Teman-teman bisa lihat dengan jelas? Jelas, Pak. Kita fokus ke sebelah kiri. Tidak usah melihat yang kanan, kiri saja. Kalau teman-teman lihat di sini, ada menu yang berdiri sendiri ya. Contoh profile, peminatan, dan segala macam. Tapi ada menu yang dia itu di-grouping. Contoh di pimpinan Prodi, ini menunya ada perkulian online, segala macam, dan seterusnya. Nah, pola pikir kita ketika kita menggambar DFD harus seperti yang ini. Jadi kita punya grouping dulu dari fungsi. Contoh gini, kalau kita ibaratkan sisa informasi perkustakaan, kira-kira bakal ada fungsi apa saja, teman-teman? Sisa informasi perkustakaan, ayo, bayangkan. Peminjaman buku. Oke, peminjaman buku kemudian? Registrasi. Registrasi. Coba dari awal, kita dibiasakan runut. Dari awal kita masuk perpus, belum jadi siapa-siapa. Yang pertama kali ada fitur pendaftaran anggota dulu, betul ya? Iya, betul. Oke, kedua, secara proses bisnisnya kira-kira dilanjutkan proses bisnis apa? Pendaftaran anggota. Simpelnya, pendaftaran anggota. Pendaftaran anggota itu istilahnya kita menambah data ke dalam sistem, betul ya? Iya, betul. Oke. Ketika menambah, apakah data yang ditambah itu selalu pasti benar? Pasti, Pak. Pasti. Kalau typo, enggak boleh berarti. Suatu saat datanya boleh diubah, Pak? Boleh, Pak. artinya, ketika kita berbicara masalah untuk mengolah data anggota, itu fiturnya ada banyak, benar enggak sih? Hanya untuk anggota saja, berarti ada tambah data anggota atau pendaftaran anggotanya, benar enggak? Sampai sini. Iya. Kemudian ada ubah data anggota, betul. suatu saat bisa dihapus enggak data anggotanya? Bisa. Bisa dihapus. Kemudian, bisa dicetak enggak kartu anggotanya? Kan masih masuk dalam masih masuk dalam runtunan anggota nih ya? Bisa cetak? Bisa. Berarti ada empat minimal untuk hanya sekedar data anggota, betul ya? Betul, Pak. Kebayang sampai sini semuanya? Ini kalau enggak paham bisa diberhentikan. Berarti saya ulangi lagi, untuk hanya mengolah anggota saja. Sisi sisi informasi perpustakaan itu punya empat. Punya pendaftaran anggota dalam hal ini menambah data anggota ke dalam database kita, kemudian mengubah data anggota jika terjadi perubahan data, menghapus data anggota ketika sudah tidak aktif kembali, dan terakhir mencetak data anggota ke kartu anggota. Atau kita simpulkan dengan mencetak kartu anggota. Ada empat fungsi. Ketika teman-teman masih berada di level 1, di level 1, teman-teman pola pikirnya jangan menggambar empat lingkaran. Kita punya empat fitur yang sudah teridentifikasi dari sistem informasi perpustakaan. Fitur yang lain lupakan dulu. Ini nanti terlalu banyak membebani otak kalian. Untuk anggotanya ada empat fitur. Di level 1, teman-teman jangan gambar empat lingkaran. Sebetulnya di level 1 itu mem-breakdown lingkaran besar yang ada di diagram konteks. Tadi di diagram konteks kita punya hanya satu lingkaran. Satu lingkaran itu ada isinya. Kita breakdown atau kita pecah di level berikutnya. Cara memecahnya berdasarkan fitur. Iya benar. Kalau misalkan saya punya anggaplah sistem informasi perpustakaan diagram konteks satu lingkaran, saya pecah di level 1-nya itu ada empat. Ini saya gambarkan aja nih, pusing ya kalau kita ngobrol kayak gini. Biar gampang pakai draw.io aja deh. Saya nggak install. Saya pakai yang online saja. Aduh, ini masih ada yang admin. kan kalau di diagram konteks itu cuma kotak lalu lingkaran seperti ini lalu garis masuk luar. Ini diagram konteks simpelnya. Ini saya kasih gambaran umum aja. Garis masuk menandakan input data ke dalam sistem sementara garis keluar adalah menggambarkan output yang dihasilkan dari sistem menuju ke luar. anggap ini masih diagram konteks. Lalu kan kita gambar DFD level 1 langkah berikutnya. Kita gambar di diagram yang lain. Nah, sebetulnya ketika menggambar ini sorry, diagram konteks ini saya namakan biar kalian bisa paham nanti diagram konteks. Kemudian di sini adalah DFD level 1 karena kita mulai dari level 1 di sini. Nah, itu sebetulnya tugas kita hanya mem-breakdown lingkaran ini. Lingkaran yang besar ini. Ini kan sistem informasi XXX. Kita nggak tahu. Misalnya, anggaplah kita informasi perpustakaan. Nah, di dalam lingkaran ini sebetulnya ada banyak fitur. Ada banyak fungsi. Ingat, sekali lagi DFD digunakan untuk memodelkan kebutuhan fungsi. Nah, untuk tahu fungsinya apa kita harus pecahkan si lingkaran ini menjadi beberapa buah lingkaran. Nah, itu kita pakai DFD level 1. Jumlah kotaknya karena tadi diagram konteks cuma satu. Anggap kita cuma punya satu. Berarti di DFD level 1 pun juga hanya ada satu kotak seperti ini. Harus sama. Nggak boleh beda. Kalau yang tadi diagram konteks itu namanya A, misalkan seperti ini A, ya maka di sini pun namanya pun harus A. Nah, bedanya di DFD level 1 lingkarannya ini kita pecah. Itu aja bedanya sebetulnya. Nah, kita punya tadi empat lingkaran karena kita punya empat fungsi. Tadi ada fungsinya apa saja tadi teman-teman. sebutkan lagi. Yang ke-satu pendaftaran anggota. Kemudian kita kasih nomor ya karena DFD bisa diberi nomor. Kemudian merubah data anggota. Ada. Ini kelihatan nggak sih? Nah, kelihatan ya segini ya. Ubah data anggota. kemudian ada lagi? Hapus data anggota. Oke, betul. Ada hapus data anggota. Terakhir? Cetak kartu anggota. Cetak kartu anggota. Oke. Ini nomornya tidak berurutan juga tidak apa-apa sebetulnya ya. Bahkan nomornya juga nggak harus 1, 2, 3, 4 gini. Tergantung kalian pakenya angka arah atau remawi. Misalnya cetak kartu anggota. Nah, kalau teman-teman lihat, satu lingkaran di sini mewakili satu fungsi. Berarti sekarang kita sudah punya empat fungsi yang teridentifikasi. Betul ya? Yang jadi kendala berikutnya, kalau misalkan garis masuknya ini berupa C misalkan dan garis keluarnya kita kasih nama D, maka nanti ketika di sini pun juga garis masuknya misalkan someday ada masuk ke sini. Masuk ke sini, ini harus C namanya. Itu makanya agak susahnya menggambar DFD itu kita harus jeli. Kemudian jika ada garis masuk, misalkan dari sini saya tarik garis masuk, yang namanya harus D. Tergantung tadi kita diagram konteksnya namanya apa. Karena di sini C dan D, berarti garis masuknya C, di sini pun garis masuknya juga C. Kemudian di diagram konteks garis keluarnya D namanya, di sini pun juga garis keluarnya D. Jumlahnya harus sama, kemudian namanya harus sama. Seperti itu. Kalau misalkan C-nya bisa masuk ke dua lingkaran nggak boleh, itu nggak masalah. Yang penting namanya C. Misalkan gini, data C juga dimasukkan ke sini, C gitu. Boleh. Yang penting namanya C. Seperti itu. Kalau misalkan, Pak saya mau ngasih namanya di sini E. Boleh nggak? Boleh. Tapi di diagram konteksnya tambahkan juga. Berarti selain C ada namanya E. Berarti yang masuk bisa bentuknya datanya C bisa masuknya bentuk dalam E. Kalau kayak gini boleh. Itu aja yang perlu dijaga sebetulnya. Saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut di perihal itu. Kita fokus ke bagaimana cara menggambar D.F.D. level 1. Kalau teman-teman sadari, empat fitur ini sebetulnya berada di satu urusan yang sama. Betul ya? Iya, Pak. Betul, Pak. Karena apa urusannya? Mengurusi masalah ang? Rota. Nah, kalau D.F.D. level 1, cara seperti ini kurang disarankan. Kenapa kurang disarankan? Ya, teman-teman bayangin aja. Sisa informasi perpustakaan datanya ada banyak yang diolahnya. Belum data buku. Bener nggak sih? Iya, Pak. Data buku. Pasti punya fitur tambah data buku, ubah data buku, hapus data buku, kemudian terakhir setak label bukunya. Karena kan setiap buku itu pasti ada label bukunya yang bisa ditempelin di bukunya. Betul ya? Iya, Pak. Berarti ada 4 lagi lingkaran. Bayangkan data yang diolah ada 10. Berarti 10 kali 4. Ada berapa lingkaran dalam satu level D.F.D.? Ada 40. Ada 40. Jadi mudah nggak ngebacanya? Ibarat dalam satu halaman di sini ada 40 lingkaran. Gampang nggak bacanya menurut teman-teman? Sulit. Sulit lah. Gimana bisa baca mau halamannya diubah ke A3 pun, misalkan di print di A3, tetap aja dalam satu halaman ngebaca ada 40 lingkaran dengan garis keluar masuk kayak gini loh. Dengan garis keluar masuk seperti ini, ini akan repot. Betul kan? Halo? Iya, Pak. Oke, masih hidup semua? Aduh, aduh. Masih, Pak. Berarti kebayang kompensitas yang bakal terjadi ya. Nah, oleh karena itu di D.F.D. level 1 kita kenal ada namanya grouping function. Grouping function itu dia boleh menggrouping si fungsi-fungsi yang urusannya masih sama ke dalam satu buah lingkaran. dimana nanti lingkarannya dipecahnya di level berikutnya. Nah, itu pola pikir kita kalau menggambar D.F.D. Maka, kalau saya jadi kalian dibanding saya gambar untuk satu data ada empat petak seperti ini dan urusannya ternyata masih sama. Kotak ini atau sih, eh kotak lagi lingkaran, sorry. Lingkaran ini saya gantikan dengan satu saja buah lingkaran. Di sini namanya misalkan satu saya bilang di sini pengolahan data anggota. Yang empat ini saya hapus. Kemudian saya tarik garis masuknya di sini jadi ini saya geser dulu ya biar nggak habis tempat. Nah, seperti ini saya masuk lagi ke yang lain berupa C dan ini garis masuknya berupa D. Nah, seperti ini. Di mana nanti sebetulnya lingkaran satu ini kalau dipecah lagi ya tadi ada empat yang di dalam tadi. Ada pendaftaran anggota, ubah data anggota, hapus data anggota, dan cetak data anggota. Supaya apa? Contoh kayak tadi. Saya punya data buku. Data buku saya identifikasi dapat fungsi lagi. Maka saya nggak perlu gambar empat lingkaran untuk data buku. Tambah data buku, ubah data buku, hapus data buku, dan whatever. Saya cukup gambar satu lagi di sini yaitu pengolahan data buku. Nah, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan. Jadi DFD level 1. silakan. Ada pertanyaan. Untuk pengolahan data bukunya, Pak? Input-outputnya masih sama, Pak? Inputnya kalau misalnya ada yang baru, berarti tinggal ditambahkan diagram konteksnya. Apa? Misalkan data buku masuk ke situ, atau apa. Tinggal tambahin. Jadi begini, ketika kita menggambar DFD, jangan stress kalau ada jumlah garis atau nama garis yang nggak sama. Misalnya di sini kita butuh garis baru. Saya geser dulu dikit ke sini. Saya bikin lagi satu garis ke sini. Sorry, kok malah jadi begini. Nah, saya masukkan ke sini. Misalnya saya bikin di sini ada F. Kita nggak tahu lagi ini data apa gitu ya. Masuk. Nah, ini kan berarti di diagram konteksnya jadi nggak sinkron lagi. Betul kan? Karena cuma ada C. Ini E-nya saya hapus dulu deh. Nah, itu tinggal kalian tambahkan saja dengan tadi ada apa? F yang masuk. Itu boleh. Jadi kalau kalian memang lebih prefernya bolak-balik seperti itu, ya nggak masalah. Tapi kalau lebih bagus, kita gambar lengkap dulu di sini. Nanti tinggal kita turunkan ke si DFD level 1-nya. Seperti itu. Bagus pertanyaannya. Ada lagi? Eh, paham dulu nggak nih? Apa jawabanku? Sejauh ini sudah paham, Pak. Oke. Sip. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ini saya sembari cari simbolnya. Nah, selain itu, di DFD level 1, kita juga sudah mulai menggambarkan data storage. Data storage itu apa sih? Ya udahlah bahasa simpelnya tabel yang ada di dalam database kalian nantinya. Nah, contoh. Data anggota. Itu akan disimpan di tabel anggota, kan? Nah, berarti kita berikan gambaran. Simbolnya begini. Kalau kita kasih anggota. Garis masuk ke dalam. Garis masuk dari lingkaran menuju ke data storage itu artinya writing data atau menulis data ke dalam tabel. Kalau kalian bingung, berarti insert into. Kebayang ya? Kebayang, Pak. Berarti garis masuk ini, perintah query-nya adalah insert into. Nanti tapi ya, kalau kita sudah bicara program. Kalau sekarang kita ibaratnya nulis data ke dalam tabel. Kemudian jika ada garis keluar dari si data storage menuju ke lingkaran, itu artinya read data. Membaca data. Kalau kalian bingung, select. Select bintang from anggota. Yaitu garisnya dari si data storage ke dalam si sistemnya. Baik garis masuk maupun garis keluar, ini berupa data. Jadi data apa? Masuk juga berupa data apa? Dikasih nama ya. Ini kan ada penamaannya. Saya nggak akan terlalu bicara banyak karena kalian sudah baca buku yang Edward Jordan. Seperti itu. Nah, ini adalah komponen dari sebuah DFD level 1. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Tentang diagram konteks dan DFD level 1. Simpel kan sebetulnya? Ini saya gambarin masih simpel ya. Artinya saya tidak masuk ke kasus dulu karena supaya kalian bebas kasus dan kalian bisa paham cara guna ini. Oke, kalau ada pertanyaan, anggap saya tambahin satu fungsi di sini. namanya login admin. Misalnya seperti itu. Atau login petugas. Karena login adalah sebuah fitur juga. 3 login petugas. Misalnya seperti ini. Saya nggak akan gambarkan garis keluar masuknya. Itu nanti dilengkapinya nanti. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, kita punya tiga lingkaran. Ada satu, ada dua, ada tiga. Nah, kita akan bertanya lagi ke diri kita sendiri. Ini nomor satu, pengolahan data anggota. Tadi ini adalah gabungan dari empat fitur. Nah, bagaimana cara orang yang bakal bantuin kita nge-develop software-nya supaya tahu bahwa ternyata dalam lingkarannya ada empat fungsi. Nah, caranya adalah kita pecah lagi si lingkaran ini menjadi beberapa buah lingkaran. Tapi tidak di DFD level 1. Tapi di DFD level berikutnya. Ya, karena sehabis 1, 2, kita tulis DFD level 2. Nah, bedanya kita lihat di sini. Saya tanya ke teman-teman. Kira-kira dari lingkaran 1, 2, dan 3 ada berapa lingkaran yang bisa dipecah atau dijelaskan secara detail kembali di level berikutnya. Silahkan. Ada berapa? Tiga-tiganya, Pak. Tiga-tiganya? Bagus. Terus yang lain? Nomor satu perlu dipecah nggak? Perlu deh, Pak. Perlu. Nomor dua perlu dipecah nggak? Perlu, Pak. Perlu, Pak. Ya, karena di pengolahan data buku ada tambah data buku, ubah data buku, apas data buku, cetak label. Bener nggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Nomor tiga perlu di-breakdown nggak? Kalau menurut saya nggak perlu, Pak. Tidak perlu? Kenapa? Ya, login mah login gitu ya. Tentanya kalau login cuma login doang, Pak. Oke. Berarti kan ceritanya memang tinggal hanya bercerita ada proses apa yang terjadi dalam login. Bener kan? Tidak ada fitur lagi di dalamnya, betul? Betul, Pak. Nah, jadi saya simpulkan. Sebuah lingkaran perlu di-breakdown jika dia masih mengandung fitur lainnya yang lebih detil. Dan sebuah lingkaran tidak perlu di-breakdown kembali jika sisanya hanya bercerita masalah proses bisnisnya yang terjadi dalam fitur tersebut. Nomor satu, ada fitur lagi dalamnya? Ada. Ada fitur daftar anggota, ubah data anggota, hapus data anggota, cetak kartu. Ada fitur lagi, berarti breakdown dia di DFD level 2. Nomor dua, pengolahan data buku. Dia punya subfitur lagi. Ada fitur, tambah data buku, ubah data buku, hapus data buku, dan cetak label. Berarti breakdown dia di level 2. Tapi ketika kita masuk ke nomor tiga, login petugas. Ada subfiturnya lagi enggak? Enggak ada, masa login ada subfiturnya lagi? Oke, karena tidak punya subfiturnya, maka dia akan langsung diceritakan proses bisnisnya. berarti dia tidak perlu di-breakdown. Berarti nanti kita akan punya dua DFD level 2 dalam kasus ini. Yaitu DFD level 2 untuk proses 1, dan DFD level 2 untuk proses 2. nyampe sini, ada pertanyaan atau tidak? Jelas juga. Jelas ya. Ini enaknya memang kita pakai papan tulis. Biasanya kalau ngejelasin ini pakai papan tulis lebih enak. Cuman ya sudah lah, ini kita enggak bisa pakai papan tulis, saya pakai ini saja. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke DFD level 2. Berarti kita akan punya DFD level 2 untuk proses nomor berapa? Tadi yang di-breakdown nomor 1. Kita rename. Dan kita akan tambah lagi satu. Satu halaman lagi khusus untuk DFD level 2. Proses berapa? Proses 2. Berarti ada, DFD level 2 itu enggak hanya cuma satu. DFD level 2-nya enggak hanya satu, karena ada dua proses yang dipecah di sini, yaitu proses 1 dan proses 2. Berarti berapa jumlah DFD level 2? Ya sejumlah lingkaran yang bisa di-breakdown. Karena kita nge-breakdown-nya level, ada dua proses, yaitu proses 1 dan proses 2, berarti ada DFD level 2, proses 1, dan ada DFD level 2, proses 2. Kita break down dulu dari DFD level 2, proses 1. Ya tadi kita udah ketahuan nih, proses 1 ada apa aja isinya, dan entitasnya apa saja. Ya berarti kita gambar dulu saja yang sudah ada. Oke, berarti ada A, lalu ada 4 lingkaran yang tadi. Sorry, saya enggak usah gambar 4, tinggal copy aja. Nah, cara nomorinnya, cara nomorinnya kayak kalian nomorin subab, kalau kalian punya 1, lalu punya detail 1, berarti 1.1. Maksudnya apa? Ini adalah pecahan pertama dari DFD proses nomor 1. Gitu gampangnya. Berarti ada pendaftaran anggota. Lalu ada apa lagi tadi? Halo, guys? Berubah data anggota. Ubah data anggota. Kemudian ada Hapus data anggota. Hapus data anggota. Dan terakhir adalah Teta kartu ang anggota. Oke, kemudian ternyata saya lihat lagi di DFD level 1-nya, kotak 1 ini berhubungan sama data storage anggota. Sebetulnya di buku juga ada buku ya. Ini saya tambahin aja deh, buku. Ada garis keluar masuk, tapi saya enggak kasih nama lengkap. Nanti kalian lengkapi sendiri aja supaya saya ngejelasinnya lebih simpel. Nah, ini masuk, keluar masuk kayak gini. Seperti itu. Nah, berarti dia ada data storage anggota. Kita pun juga harus gambar di DFD level 2-nya. Di sini ada sebuah data storage namanya adalah anggota. Garis keluar masuknya disesuaikan. Nanti keluar dari mana, masuk dari mana, ya bisa disesuaikan. Yang penting nama garisnya sama. Pak, kalau misalkan saya baru terfikir ada garis baru yang masuk dari A ke nomor 1-1 namanya beda, gimana caranya? Ya, jangan lupa tambahin di DFD level 1 dan tambahkan juga di diagram konteks gitu aja terus. Jadi, kita harus bisa mensinkronisasi yang sebelum-sebelumnya. Kemudian, di DFD level proses 2 itu ada tadi. Ada A. Kemudian ada 4 lagi yang lainnya. Kita copy aja. ada fitur apa aja tadi dalam pengolahan data buku? Berarti nomornya sekarang 2.1 maksudnya proses 2 sub detail 1 seperti itu. Jangan bingung lagi. Tambah data buku. Kemudian ada apa lagi? Ubah data buku. titik 2-nya ubah data buku. Kemudian 2.3-nya hapus data buku. Dan terakhir 2.4-nya setak label buku. Nah, lalu apa lagi yang harus digambar? Kita lihat DFD level 1-nya ada hubungan sama data storage. Berarti kita taruh data storage proses 1 di sini namanya adalah buku. Gitu cara pecahnya. Oke, sekarang saya tanya lagi untuk di DFD level 2, proses 1 masih ada yang harus dipecah lagi nggak? Masih ada yang punya subfitur lainnya nggak? atau tinggal diceritakan proses bisnisnya? Coba kita lihat 1.1 pendaftaran anggota. Masih ada subfitur atau tinggal diceritakan prosesnya seperti apa? Tinggal diceritakan. Tinggal diceritakan. Tinggal diceritakan. Tinggal diceritakan. Perlu di-breakdown atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, berarti nggak perlu kita break down. Ini sama. Hapus data sama. Cetak kartu anggota sama. Semuanya tinggal diceritakan saja. berarti tingkat kekentalan atau granularitasnya sudah sama. Betul ya? Iya, Pak. Berarti kan tadi kita sepakat bahwa 1.1 nggak perlu di-breakdown. 1.2 nggak perlu di-breakdown. 1.3 nggak perlu. Sampai 1.4 nggak perlu di-breakdown. Berarti untuk proses 1 sudah berhenti di level berapa? Level 2. Sudah berhenti di level 2. Good. Kita periksa ke proses 2. Kalau proses 3 tadi sudah berhenti ya? di DFD level 1 karena granularitasnya sudah kecil di sini. Tinggal kita periksa di DFD level 2-nya. Masih ada yang perlu di-breakdown? Kayaknya sama-sama saja. Tambah, ubah, hapus, dan cetak. Berarti kan sama, bener ya? Iya. Oke, berarti perlu di-breakdown lagi kesimpulannya? Tidak. Tidak. Berarti tidak perlu ada DFD level 3 untuk proses 2 titik berapa. Sekian. Berarti DFD ini selesai. Berhenti. Dia sampai level 2. Nah, disanalah saya ingin bercerita bahwa membangun DFD, berapa level Pak? Ya, belum tentu. Bisa berhentinya di DFD level 2, bisa berhentinya di DFD level 3, bahkan mungkin bisa berhenti di DFD level 4. Tergantung kalian mau menggrupingnya seperti apa. Kebayang sampai sini? Oke. Kebayang. 1, tapi dia berhenti di DFD level 2. Nah, kalian nanti akan menciptakan berikutnya ya, kalau kalian nanti akan merancang, berarti nanti akan ada prosedur atau function yang mewakili masing-masing ini. Itu maksudnya. Jadi, kalau kalian tukang coding, berarti kalian harus siapkan prosedur atau function yang berhubungan dengan pendataran anggota, prosedur atau function yang berhubungan dengan ubah data anggota, prosedur atau function berhubungan dengan hapus data anggota, dan prosedur atau function dengan setak kartu anggotanya. Nanti kalian ngoding di situ prosedur, segala macam, dan seterusnya. Itu pengaruhnya nanti ke yang berikutnya. Nah, bagaimana dengan yang ini, lingkaran satunya ini? Pak, ini jadi apa, Pak? Kan ini lingkaran satu ini belum selesai ceritanya dan harus di-breakdown. Nah, lingkaran satu ini nanti munculnya seperti yang kayak tadi saya tunjukkan di si akad, menjadi grouping menu di sini. pimpinan prodi ini ini adalah si yang tadi ini, DFD level satunya. Satu kotak sendiri itu. Yang tadi. Jadi ada pimpinan prodi. Nah, pimpinan prodi itu nanti punya fitur apa saja dan seterusnya. Itu gunanya nanti. Sampai sini bisa terbayang. Ibaratnya gini, kalau di DFD level satu, pimpinan prodi ini satu lingkaran, nomor satu misalkan. Nah, ketika ini kita breakdown di level duanya, berarti ada satu titik satunya perkulian online, satu titik dua-nya atur BAP, satu titik tiganya konfirmasi perkulian, dan seterusnya. Tapi bukan berarti penamaan di DFD, ini kan penamaan ya, kita menyebutnya, sorry, sebentar. Kita menyebutnya, ini penamaan. Ini namanya tidak harus sama ketika kalian translate menjadi sebuah antarmuka. Nanti yang desainer UI dan UX-nya bisa saja memberikan nama yang berbeda seperti itu. Tapi harus didasarkan pada DFD ini. Ya, nanti kita akan lihat itu di perancangan, nggak usah pusing dulu. Sekarang fokus ke sini. Ini DFD. Mulai dari diagram konteks sampai DFD level X yang kita nggak tahu berhentinya di keberapa. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Cukup jelas ya, Pak. Cukup jelas ya. Nah, bagaimana dengan dua BAP yang kalian sudah saya juga minta baca, yaitu kamus data dan spesifikasi proses? Simple. Kamus data dulu ya kita bahas ya. Kamus data itu kita membahas masalah garis keluar masuk. Contoh C. C ini tuh datanya apa aja yang harus di-input? Nah, itu kita jelaskannya di kamus data. Formatnya sudah ada di Edward Yordon, cara ngisinya sudah ada di buku Edward Yordon. Silahkan kalian pelajari. Jadi garis keluar dan garis masuk dan garis keluar inilah yang kalian akan jelaskan di kamus data. Sementara spesifikasi proses ngejelasin apa? Spesifikasi proses adalah menjelaskan proses apa yang terjadi di dalam sebuah fitur. Hati-hati, saya bilang sebuah fitur. Saya tanya ke kalian, nomor satu ini fitur atau grouping fitur? Grouping fitur. Grouping fitur. Fiturnya di mana? Di level 2. Di level 2. Ini fitur ya. 1.1, 1.2, 1.3. Artinya ketika sudah lingkaran itu tidak bisa di breakdown kembali, berarti dia adalah sebuah fitur. Jadi kalian menggambar atau menjelaskan spesifikasi proses sejumlah empat ini. Bukan lima. Kalau untuk proses satu ada lima lingkarannya. Satu, kemudian di level 2-nya ada satu, dua, tiga, empat. Berarti ada lima. Tapi kalian bikin spek prosesnya bukan lima, tapi cukup empat. Untuk hanya menjelaskan fitur. Grouping fitur tidak perlu dibuat spek prosesnya. Bayang sampai sini? Cara mengisinya ada di Edward Yordo. Formatnya nanti saya berikan beserta contohnya. Nah ini saya perlihatkan dulu. Kita dari grup tim RPL sudah membuat sebuah format baru yang lebih simple. Spek kalian isinya pun lebih gampang. Saya tunjukkan dulu ke kalian. share screen. Nah, ini kita sudah sediakan dokumentasi analisi kebutuhan perangkat lunak karena memang ini materinya sebetulnya sudah. nanti tinggal kalian gambarkan seperti apa. Contoh-contoh isiannya sudah ada. Ini ada macam-macam. Tapi kalian jangan langsung baca dan copy paste membabi buta ya. Kalian harus pelajari konsepsinya. Nah, spek prosesnya kita sudah sediakan formatnya biar kalian gampang isinya dalam bahasa Indonesia. Dan kita kasih keterangannya seperti apa. Kamus datanya pun juga sama. Kamus datanya kita sudah sediakan versi bahasa Indonesia-nya dengan yang lebih gampang diisi. Lalu keterangannya cara pengisiannya seperti apa sudah ada di sini. Nah, kalau kalian tidak paham makna-makna simbol yang kayak gini-gini ada simbol-simbol nih. Nah, cara baca simbolnya ada di Edward Jordan. Gitu aja bantuan. Nah, dokumen ini kalian akan isi selama 3 minggu ke depan. Tapi progresnya diperiksa setiap minggu. Jadi, setiap minggunya saya akan ambil sampel 2 kelompok untuk bisa bercerita progresnya. Supaya apa? Supaya nanti kesalahan yang terjadi di akhir tidak terlalu besar. Ini dokumen analisis kebutuhan perangkat unak. Berarti untuk analisis beres. Tinggal kita lanjutkan ke perancangan. Tapi perancangannya kita berikan spare waktu 2 minggu atau 3 minggu dari sekarang. Jadi minggu depan kita masih bahas dokumen yang tadi. Kalian coba isi dulu baru nanti kita akan bahas di kelas supaya kalian bisa paham cara isinya seperti apa. Di minggu ini tidak ada challenge tapi challenge-nya saya pindahkan ke ngisi dokumen per kelompok kelompok tugas besar. Melanjutkan dokumen yang sebelumnya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Silahkan. Bisa Pak. Selesai. Untuk penjelasan saya tentang pemodelan kebutuhan fungsional di dalam tahapan analisis kebutuhan perangkat lunak. Sehingga nanti minggu depan dua minggu depan dua minggu lagi atau tiga minggu lagi tergantung kecepatan kalian menangkap masukan dari saya minggu depannya itu kita akan masuk ke perancangan perangkat lunak. Sudah mulai kelihatan ya bedanya analisis dengan requirement engineering atau rekayasa kebutuhan. Kalau rekayasa kebutuhan benar-benar hanya mendapatkan kebutuhan sebanyak-banyaknya dan selengkap mungkin di dalam tahap analisis kita pelajari kita modalkan supaya nanti orang yang membantu kita membangun software-nya atau dalam hal ini tim internal kita itu lebih mudah mengetahui kira-kira apa saja yang harus dibangun dalam si perangkat lunak tersebut. Itu udah jelas beda. Nah nanti di perancangan beda lagi. Fokusnya ngapain seperti itu. Sampai sehabis perancangan barulah nanti kita mulai untuk loading. Itu. Sebetulnya siklus dari sebuah pembangunan perangkat lunak. Oke silahkan. Ada pertanyaan? Dari saya cukup. Cukup. Lain gimana? Cukup sih Pak. Oke berarti langsung eksekusi aja ya. Jadi challenge-nya saya tiadakan untuk yang personal supaya kalian nggak banyak ngabisin waktu. Kalian coba isi. Ingat namanya juga progress berarti bukan minggu depan beres ya. Isi sebisanya. Sebisanya kalian. kemudian kalau ada kebingungan silahkan tandai nanti tanyakan ke saya di minggu depan. Paham? Paham Pak. Jadi yang penting nanti di hari selasa depan saya kasih tulisan challenge seperti biasa cuman challenge-nya challenge kelompok seperti beda sama yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kalian perorangan kalau sekarang kalian perkelompok kalian kumpulkan progress kalian sejauh mana itu tidak akan saya nilai saya janji nggak akan saya nilai tapi tolong jangan seadanya juga ya karena nggak nilai udah nggak usah dikerjakan kumpulin aja formatnya aja top ada nggak akan periksa no jangan begitu progress saya bikin progressnya permingguan agar kalian bisa mengetahui kesalahan lebih awal supaya nanti kita bisa kerjakan dan kita perbaiki lebih awal supaya nilainya lebih bagus nanti di akhir deal ya? Sio Pak tugas besarnya masih apal kan? Nggak lupa tugas besar yang mana habis liburan biasanya pura-pura lupa oke berarti kita ketemu hari selasa depan insya Allah kita materinya masih di DFD masih yang di model ini tapi bukan saya ngasih materi tapi kita bahas progress yang kalian sudah kerjakan ataupun juga kalian boleh bertanya sepuas mungkin tentang bagaimana cara mengisi dokumennya tapi bertanyanya bukan Pak ini cara ngisinya gimana? aku nggak mau kayak begitu tapi Pak kayak gini cara ngisinya benar atau tidak paham ya? bertanya ke saya bukan Pak ini cara ngisinya gimana? aku nggak mau kan sudah dijelasin di dokumen tapi kalian lebih baik coba dulu ngisi ini kayak gini benar atau nggak Pak? kalau salah harus diperbaikinnya gimana? saya lebih senang ditanya begitu paham ya? paham Pak dan sekali lagi biar kalian nggak punya beban saya tidak berharap selesai dokumennya karena dokumen itu saya kasih waktu 3 minggu jadi silahkan kalian berprogres sebisa kalian semampunya kalian dan seniat kalian supaya kalian bisa dapat nanti insight di hari selasa depan ini pertemuan ke delapan jadi pertemuan ke delapan yang seharusnya UTS kita nggak gunakan untuk UTS UTSnya kapan? 3 minggu lagi dari sekarang udah gitu aja UTSnya mah gampang yang lebih susah tugas besar UTS gampang karena UTSnya kalian sudah pernah mengerjakan challenge-challenge dari saya itu udah gampang oke ada pertanyaan sebelum saya tutup perkulianannya? silahkan kalau UTSnya itu presentasi dari tugas besar itu ya Pak? UTS saya belum proyeksi karena kan kalau dulu saya sistemnya presentasi tugas besar lalu saya tanya Lisan jadi saya tanya Lisan kontribusimu apa lalu saya tanya dari kontribusimu itu teori-teori yang berhubungan sama itu kalau kamu bisa jawab berarti benar kamu ngerjain nah cuman kalau sekarang kita online jadi saya belum pikirkan dulu bentuk UTSnya seperti apa itu aja dulu jadi paling kalau untuk online saya akan bentuk jadi dua cuma ringan-ringan yang satu adalah UTS personal pilihan berganda seperti biasa UTS yang keduanya adalah yang berhubungan sama tugas besar entah bentuknya dari yang kalian sudah kumpulkan saya langsung nilai atau kalau masih perlu pertanyaan Lisan yang saya akan tanya secara Lisan tapi biasanya saya enggak lah enggak nanya secara Lisan kalau lagi kuliah online seperti ini itu jawabannya baik Pak terima kasih banyak Pak jangan mikirin UAS dulu masih panjang jalannya ini pertemuan ke-8 minggu depan baru pertemuan 9 UAS itu di 16 tenang aja tugas besarnya aja masih belum kebayang kan akhirnya kayak gimana kan pokoknya intinya nilai UAS itu besarnya di tugas besar udah gitu aja justru yang personal kecil nilainya jadi kalau tugas besar kalian ancur ya nilai kalian pasti ancur makanya saya bahasnya progresnya per minggu biar kalian bisa bebas nanya ke saya nggak tiba-tiba dikumpulkan di akhir udah saya nggak periksa pasti akan saya ada momen-memen yang periksa seperti itu sip yang lain ada lagi oke kalau tidak ada terima kasih banyak sudah hadir sampai ketemu hari selasa mudah-mudahan tidak ada lagi gangguan apapun rapat dan segala macam kita akan melakukan kelas seperti biasa di jam 9.15 yang KWU pun juga kan sudah kembali normal di 9.15 yaitu nggak terlalu ganggu apalagi KWU sudah masuk ke masa program jadi program kan nggak perlu kumpul di kelas jadi harusnya 9.15 nggak ada masalah oke terima kasih banyak kalau masih ada pertanyaan silahkan ajukan via grup terutama tentang tugas besar supaya nanti ter-refresh kembali Assalamualaikum Wr. Wb